Sederlun peringatan hari perdamaian Aceh yang ke-14 digelar secara sederhana di Taman Ratu Savyotudin, Banda Aceh. Pada kesempatan ini, Badan Reintegrasi Aceh menyerahkan 100 sertifikat tanah secara gratis kepada mantan kombatan GAM dan korban konflik Aceh. Pembagian sertifikat tanah ini diklaim merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam merealisasikan poin 325 MOU Helsinki. Lembaganya sudah, kita sudah punya dinas pertanahan, salah satu lembaga khusus, tapi kewenangannya sedang berproses. Dari seluruh kewenangan mungkin baru 30 persennya yang diberikan ke Aceh. Nah, kalau kewenangannya mungkin sudah penuh, baru itu bisa kita akselerasi, kita bercepat. Nah, sekarang kewenangannya masih di Kementerian Agraria Badan Nasional. Ya, tentu prosesnya di sana kita mengawal saja gitu. Ya, kita sambil berharap mudah-mudahan itu cepat ya, mudah-mudahan cepat. Saya merasa senang sekali bahwa kedamaian telah bertukar lanjut sampai 14 tahun. Aceh ini aman dan saya harapkan bahwa kedamaian ini terus berlanjut. Kita merupakan kedamaian yang diperlukan di Aceh untuk membangun, untuk membangun Aceh ya. Aceh masih banyak hal-hal yang harus kita benahi, terutama dalam ekonomi. Ekonomi terutamanya pada orang-orang yang di kampung ya, mereka perlu perhatian. Masing-masing penerima mendapatkan 2 hektare lahan yang tersebar di kawasan Kabupaten Kirijaya. Baru ini sebenarnya, kalau kita bilang yang lain, harapan yang lain, kita juga punya korban konflik, tampol-napol, sesuai dengan aman HMOYU kan, ada yang kesejahteraan, penghidupan yang layak, kehidupan ekonomi, termasuk rumah.